awet guys, kalau mau awet itu diganti satu set yang panjang sepulnya, kalau kayak gini tuh ya ini, kayak gini terus oh, gak bakalan kuat halo semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe video nya Bang Jai Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman nah ini kita ada pasien Yamaha Aerox yang dari semalam nginep ya guys, ya seperti biasa penyakit langganan nah ini, ini udah disambung-sambung ya, biasa kodomil 12, penyakit Yamaha Aerox nah disambung-sambung kayak gini tuh, gak bakalan awet guys, kalau mau awet itu diganti satu set yang panjang sepulnya, kalau kayak gini tuh ya ini, kayak gini terus tuh, gak bakalan kuat guys, panas tuh mau diganti mau diganti-ganti disambung-sambung kayak gini tuh percuma gak bakalan awet tuh, lihat kayak gini kodomil 12 penyakitnya Yamaha Aerox kayak gini nih penyakit Yamaha Aerox tuh jadi mau gak mau gak mau ya kalaupun disambung lagi percuma mendingan ganti kalau punya uang tuh ganti soket yang panjang sekalian biar awetan kalau disambung-sambung kayak gini itu percuma guys percuma disambung-sambung kayak gini solusinya yaitu ganti yang panjang meskipun harganya mahal tapi awet tapi kalaupun disambung-sambung kayak gini ya kayak gini lagi kayak gini lagi terjadinya tuh putus kayak gini ini kebakar nah ini kebakar guys jadi percuma karena panas ini guys tuh lempuk kayak gini bagusnya itu diganti meskipun harganya mahal ya tapi awet penyakitnya pertamanya dari sini boncor boncor lama-lama-lama enggak pernah enggak diganti silnya bonset oke kesini udah lah terjadilah panas ini jadi kalau teman-teman punya motor yamaha aerox kalau udah kena kode mil 12 tuh kalau punya uang kemendingan ganti spool yang soket panjang biar awetan kalau sambung-sambung kayak gini itu percuma karena enggak akan kuat kebakar lagi kebakar lagi kayak gini itulah ini penyakitnya yamaha aerox kayak leksi juga sama kayak gini jadi kalau kalian pengen awet motor yamaha aerox atau leksinya yang udah kena kode mil 12 udah kebakar gini kalau ada uang gak usah jadi sambung-sambung percuma gak akan awet kayak gini lagi sampai sini nih tuh sampai kesini-sini kan ikut kebakar tuh jadi solusinya ganti dipakai soket spool panjang ya guys oke teman-teman lanjut nah ini ini saya saya bukain spool soket panjang nah ini jadi kalau mau awet yang aerox tadi tuh bikin di pin spool yang soketnya panjang kita buka dulu ya ini punya spek lesah nah ini guys tuh ini panjang dari bawah langsung ke ECU di panjang segini ke paten ya kan udah aman udah gak itu yang namanya kode mil 12 itu udah gak akan ada lagi kalau udah diganti soket panjang yang penting kalau silnya bocor sil magnetnya bocor diganti biar gak panas biar gak meleleh gak on slap permasalahan utamanya bocor sil magnet terus nah banjir air bisa jadi nah jadi nanti yang spool yang aerox ini rencana mau ganti spool panjang biar gak kode mil 12 lagi guys ya nanti kita sepil lah pas pemasangannya kalau kita lagi pas masang ya guys nah buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang superman motor atau keluhan motor kalian bisa komen aja di bawah ini guys pokoknya ikuti terus kegiatan saya di ruang bankir isi motor bersama tim mekanik isi motor nanti insyaallah kalau sempat kita sepil bagian pemasangannya guys ya mudah-mudahan sempat takutnya gak sempat biasanya kita banyak kerjaan jadi saya gak sempat ngambil gambarnya biasanya terakhir-terakhir kayak gitu guys tapi mudah-mudahan kali ini sempat ya kita ngambil gambar pas pemasangannya guys ya pokoknya dukung langsung terus support terus channelnya bangnya ya mudah-mudahan di setiap video yang saya upload memberikan sebuah tonton lain yang bermanfaat mohon maaf ya guys kalau ada salah-salah kata pokoknya nanti sepil lah pas kita pemasangannya guys nanti mekanik nanti kita pasang kita sepil bareng-bareng guys lanjut oke teman-teman oke teman-teman kita lanjut untuk bahas motor Yamaha Aerox ini guys jadi tadi pagi itu kita udah udah konfirmasi sama yang punya motor guys dan alhamdulillah deal mau ganti 10 10 soket panjang yang tadi sudah saya liatin ya ke teman-teman soket sepulnya yang panjang tapi sayangnya kita ada PR permasalahannya kenapa kita belum dipasang sampai sekarang harusnya udah selesai jadi untuk soket sensor ckp 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 nya itu udah dipotong potong nah ini teman-teman nah ini kan contoh ya sensor ckp nya nah ini masih utuh nah ini udah dipotong potong guys nah ini tuh ya udah seperti ini guys kenapa kita belum pasang kita mau soketnya ini mau kita beliin dulu guys yang langsung kesini jadi gak disambung-sambung kayak gini biar enggak on slide guys nah ini ini soket sensor ckp nya nah udah kayak gini guys udah disambung-sambung ya udah gak ada soket ceweknya guys nah jadi untuk soketnya ini kan ngikut kabel bodi guys ya jadi kemungkinan kalau misalkan parah gitu ya gak bisa dan gak ada soketnya mungkin kita nanti konfirmasi lagi tapi mudah-mudahan soketnya aja ada guys tapi masalahnya kan nah ini masih pada libur ya jadi kita nyari soket ckp nya ini belum bisa guys permasalahan disini harusnya udah selesai guys ini udah buka spoolnya guys jadi kemungkinan nanti dilanjut besok ya kalau gak besok ya mungkin hari senen guys jadi kita cancel dulu nanti kita lanjut setelah soket sensor ckp nya dapet kalau untuk spoolnya udah ready disini tinggal pasang aja cuman karena soket sensor ckp nya gak ada yang cwek nya ya kita cancel dulu nanti kita lanjut setelah ada kita pasang guys ya oke jadi video hari ini kita gak lanjut sampai selesai sampai pemasangan karena kita cancel guys nanti kita lanjut ya rencananya besok soketnya kita ambil guys oke teman teman jadi itu aja video hari ini nanti kita lanjut lagi mudah mudahan di setiap video yang saya upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat mohon maafi laman salah salah kata atau pengambilan gambar yang tidak jelas pokoknya ikuti terus kegiatan saya di ruang bank kriski motor bersama tim mekanik kriski motor sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman teman yang udah support dan dukung terus channelnya bang jaya mudah-mudahan di setiap video yang saya upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat nanti kita lanjut lagi besok ya mudah-mudahan besok ada guys nah buat teman teman yang mau tanya-tanya tentang spero motor atau keluhan motor kalian bisa komen aja di bawah ini guys jadi ini permasalahannya kode mil 12 ya ganti udah seperti inilah udah berantakan guys nanti kita lanjut setelah barangnya ada guys oke sampai ketemu di video-video selanjutnya bosku selamat menikmati